Halo teman-teman, selamat datang di vlog saya. Di video kali ini, saya mau share ke kalian salah satu farm anggur. Kali ini saya mau share farm anggur jenis manindi. Farm anggur jenis manindi. Nah, sekarang buahnya sudah mulai besar-besar ya. Coba lihat teman-teman. Nah, ini adalah jenis anggur manindi. Ya, berinya cukup besar-besar. Dan saat video ini dibuat, pada saat saya buat video ini, ini bulan Desember. Nanti di bulan Januari sudah mulai panen. Nah, ini lihat teman-teman, cukup besar ya. Ini coba lihat, satu ban ini bisa mencapai berat satu setengah kilo. Kadang-kadang sampai dua kilo. Nah, ini mungkin dua kilo ini beratnya besar sekali. Nah, ini kebetulan buah manindi untuk tahun ini sangat darang chicken ya teman-teman. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan chicken itu seperti apa. Chicken itu beri yang kecil-kecil teman-teman. Seperti ini ya. Ini kategori chicken yang kecil-kecil ini. Beri yang besar adalah seperti ini. Nah, tapi tahun ini chickennya cukup jarang. Biasanya chicken itu atau buahnya yang kecil-kecil, tidak mau besar itu bisa seperti itu karena panas, suhu panas udara yang kurang. Jadi, pada saat buah ini berkembang, menjadi besar. Kalau suhunya dingin, dia tidak mau berkembang. Nah, dia akan menjadi kecil. Tapi ini cukup-cukup besar ya semuanya. Jadi, mungkin rustok ini ya, maksudnya batang bawah ini ya. Batang bawah ini, untuk sampai saat ini saya belum tahu ya. Jadi, ini adalah farm besar ya. Jadi, perusahaan besar. Jadi, kalau di Australia, itu pembibitan itu khusus teman-teman. Jadi, orang yang buat bibit itu khusus gitu loh. Jadi, tidak semua farm membuat bibit. Lain dengan halnya dengan kita pribadi yang punya dalam artian dalam skala kecil ya, skala rumahan. Mungkin kita sendiri yang buat bibit begitu ya. Jadi, suka-suka hati kita. Atau mungkin pengen buah seperti apa, kasih road stock seperti apa. Nah, seperti itu. Kalau di sini, saya rasa tidak seperti itu. Karena ini dikelola secara profesional. Jadi, kalau mereka beli bibit gitu ya. Jadi, dia beli bibit di tempat yang khusus. Begitu. Jadi, khusus untuk menjual bibit gitu. Jadi, kadang-kadang farm itu tidak membuat bibit seperti farm-farm kecil lainnya. Karena di sini adalah semua dikelola secara profesional. Kalau beli bibit adalah di tempat pembuatan bibit seperti itu. Jadi, tidak sendiri yang buat. Kalau di sini, kebetulan di tempat kami ini adalah untuk pembesaran saja. Jadi, tidak ada menjual bibitnya gitu. Jadi, kami saat ini belum tahu ya. Seperti pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Itu road stocknya, batang bawahnya itu dari jenis apa gitu. Jadi, saya sampai saat ini belum tahu batang bawahnya itu jenis anggur apa yang dipakai. Mungkin lain kali ya saya akan tanyakan pada orang yang tahu ya. Kepada orang yang tahu biasanya itu dia pakai road stock jenis apa. Mungkin ya menurut saya, setiap buah anggur itu, pohon anggur itu yang contohnya ya jenis manindi ya. Seperti yang sekarang review ini. Ini kan jenis manindi. Mungkin batang bawahnya berbeda dengan jenis sultana, jenis apa namanya itu, parietes sultana atau autumn king, adora, black america. Seperti itu beda-beda. Saya rasa beda-beda ya. Begitu. Jadi, untuk pertanyaan-pertanyaan itu belum bisa saya jawab untuk saat ini. Nanti saya akan tanyakan pada orang yang tepat. Jadi, untuk kali ini saya akan mereview dulu anggur manindi ya. Nah, ini jenis manindi namanya. Pada saat musim hujan, kalau banyak terlampau hujannya terlalu sering gitu, dia akan mengalami busuk seperti ini, teman-teman. Ini lihat ini. Nah, ini ada busuk beberapa. Tapi ini tidak masalah karena ini busuknya sedikit begitu. Karena ini pahamnya luas sekali. Berpuluh-puluh ribu, bahkan beratus-ratus ribu tanaman anggur ya. Jadi, bukan seratus pohon, bukan gitu. Tapi beratus-ratus ribu pohon begitu. Jadi, kalau ada busuk, satu-dua itu wajar. Nah, ini lihat teman-teman. Ini buahnya sudah mulai besar. Tapi, belum manis ya. Ini coba saya akan satu. Ini saya akan coba ya. Karena ini masih bulan Desember. Jadi, panennya seperti yang tadi saya bilang di bulan Januari. Jadi, saya rasa ini tidak manis gitu ya. Lagian di sini banyak apa namanya ini. Lihat yang putih-putih ini adalah bekas obat-obatnya gitu. Jadi, saya harus kupas dulu kulitnya. Karena saya tidak mau makan anggur yang seperti ini, teman-teman. Walaupun di sini ya. Karena saya setiap hari lihat anggur ya. Jadi, saya tidak pernah makan anggur. Dalam artian, tidak banyak. Itu paling satu biji, dua biji. Lihat. Ini mungkin di kamera seperti sudah masak ya. Padahal ini rasanya agak sepat. Masam dan lengket-lengket begitu. Nanti menggetahnya masih ada. So, gitu. Betul-betul. Tidak manis ya. Belum layak dimakan memang. Gitu. Walaupun dia bentuknya, apa namierinya sudah mulai besar-besar. Nah, ini. Nah, ini kecil ya. Karena ini tidak mendapatkan cukup matahari mungkin ya. Jadi, buahnya akan kecil-kecil. Jadi, ini tidak akan menjadi besar sekali seperti ini. Nah, dia akan tetap seperti ini. Mungkin lebih besar lagi sedikit seperti itu. Untuk teman-teman yang bertanya di kolom komentar ya. Kalau itu pertanyaan kalian belum bisa saya jawab, berarti benar-benar saya belum tahu ya. Belum tahu, belum menemukan jawabannya seperti itu. Terutama tadi yang saya sudah bahas tentang road stock itu, saya sampai saat ini belum tahu. Dan, masalah yang lain yang sering ditanyakan di kolom komentar adalah pupuk ya. Masalah pemumpukan, masalah obat-obatan itu jelas-jelas itu. Sampai saat ini pun saya belum mengetahui obat apa yang dipakai gitu. Sebuah saat nanti mungkin saya akan review, saya akan jelaskan obat apa yang atau nutrisi apa yang mereka pakai. Akan saya tanyakan dulu. Untuk sementara, yang saya sering review di channel saya itu hanya jenis anggurnya saja dulu. Dan cara perawatannya pun nanti akan saya buatkan videonya dari pohon anggur yang kecil, bagaimana caranya membentuk seperti ini, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tertarik ya, dimanapun kalian berada, atau yang hobi menanam anggur maksudnya. Kalau kalian mau buatkan seperti ini, V seperti ini, nanti bagaimana caranya saya akan buatkan videonya. Siapa tahu, teman-teman ada yang tertarik untuk membuatkan, apa namanya, untuk membuat bentuk seperti ini, dalam artian menanam anggur dengan bentuk, dengan pola seperti ini. Tapi ini cukup mahal biayanya. Karena ini adalah kawatnya yang mahal. Seperti itu. Ini ada ukurannya, teman-teman. Ini ada tingginya dari kawat bawah dan sampai tanah itu ada ketentuannya. Jadi dari sini bentuk V, yang ke sini itu jadi berapa senti, itu juga ada ketentuannya. Itu, teman-teman. Anggur yang saya makan sedikit saja sudah mulai terasa di tenggorokannya ini. Jadi makanya saya sampai saat ini pun hampir saya tidak pernah makan anggur. Mungkin kalau sudah kalau sudah masak ya, mungkin lebih oke lagi lah. Sebab tadi itu kan ada semacam ada getah-getahnya, jadi agak mengganggu di tenggorokan. Nah, ini, lihat ini, teman-teman. Ini juga buahnya sudah mulai besar-besar ya. Nah, untuk mungkin ada yang bertanya, penyakit anggur ini bagaimana cara menangani atau penyakitnya apa saja. Ya, penyakitnya selama ini yang saya tahu adalah kutu putih ya. Atau di sini, istilah di sini milibag begitu. Itu adalah salah satu penyakitnya. Juga hamanya dia. Hama dari anggur ini. Dan yang kedua adalah tentunya lalat ya. Lalat buah. Itu juga sangat berpengaruh. Dengan apa namanya, buahnya akan menjadi busuk seperti itu. Dan yang lain, selain kutu putih atau milibag, lalat buah, apa lagi ya. Kadang-kadang siput. Jangan, apa namanya, jangan salah. Di tempat ini pun siputnya banyak sekali. Nah, siput pun kadang-kadang menjadi hama juga. Dia akan mengisap gula anggur. Sama seperti milibag ya. Atau kutu putih itu juga. Dia mengisap sari anggurnya ini. Yang manis itu disap. Jadi, dia menyebar ke seluruh bagian anggur ini. Kalau ada kutu putih atau milibag seperti itu, teman-teman, ini dibuang ya. Tidak bisa dijual. Tidak bisa dibersihkan juga. Mungkin nggak tahu kenapa. Nggak bisa dibersihkan. Mungkin malas membersihkan itu. Karena terlalu besar biayanya. Kalau satu-dua ban, nggak masalah ya. Itu beribu-ribu bok. Bahkan berpuluh-puluh ribu. Itu gimana caranya bersihkan itu. Satu-satu. Nah, ini juga ya. Besar. Ya, selalu. Kalau di sini, daunnya selalu harus dibersihkan. Supaya di saat disemprot begitu, obatnya bisa masuk gitu. Atau matahari supaya bisa masuk. Walaupun ini buah hijau pun, harus dia kena sinar matahari juga. Tapi, bukan matahari yang secara langsung seperti itu. Setidaknya tidak lembab udaranya. Nah, ini teman-teman yang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Di sini adalah namanya crown. Oke, yang di sini crown. Di sini sebut crown. Di sini pun harus dibersihkan dari daun-daun. Karena di sini banyak juga sumber penyakit. Seperti kutu putih yang tadi saya bilang. Atau milibah gitu. Kadang-kadang mereka ada di sini. Atau ada di selah-selah ini. Besi ini ya. Sama kayu ini. Sekali lagi teman-teman. Ini adalah jenis manindi ya. Manindi. Anggur hijau itu ada banyak sekali. Bukan hanya sultana atau thompson saja. Tapi ada yang namanya manindi. Ada yang namanya apa ya. Ralihi warnanya merah. Ada apa lagi namanya itu. Dan masih banyak lagi ya. Ada yang namanya sugar. Sugar apa? Krip. Sugar crispy ya mungkin ya. Itu ada juga yang namanya sugar crispy. Anggur sugar crispy. Jadi itu jenis anggur yang baru pertama saya kemarin ya. Saya lihat itu. Nah ini teman-teman lihat ini. Anggur jenis sugar crispy itu udah lama. Udah dari dulu sekali. Tapi baru kali ini saya. Baru kemarin saya bisa. Lihat anggur itu. Langsung di pumpnya. Nanti lain kali saya akan buatkan video. Yang mana disebut anggur. Sugar crispy. Dan anggur hijau itu juga. Ada yang namanya. Apa namanya itu. Cotton candy ya. Cotton candy pun berwarna hijau. Cotton candy itu purchase. Baunya itu. Aromanya itu seperti permen. Seperti permen karet. Seperti itu. Jadi warnanya harum. Itu enak sekali itu. Atau juga namanya sweet globe. Nanti saya akan review sweet globe. Seperti apa. Itu pun kategori warna hijau. Anggur hijau begitu. Jadi jenisnya banyak sekali. Nah ini teman-teman coba lihat. Ini sob. Layu ya. Jadi karena ini buahnya rapat sekali dia. Yang bagus itu yang agak renggang-renggang lah. Seperti ini. Nah ini kan agak renggang-renggang. Jadi dia itu. Tidak ada yang sob di dalam. Lain dengan ini teman-teman. Coba lihat. Nah ini kan. Banyak yang sob di dalam. Ini. Karena ini terlalu rapat. Terlalu rapat ya. Jadi sobnya harus dibersihkan. Seperti itu. Nah ini teman-teman coba lihat. Oke. 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 Sudah berkali-kali saya jelaskan. Di video-video saya yang terdahulu. Bahwa satu pohon ini ya. Kalau anggurnya. Buahnya banyak ya. Buahnya banyak. Satu pohon bisa menghasilkan 40 kilo. 30 kilo sampai 40 kilo dalam satu pohon. Seperti ini. Oke. Oke. Seperti penjelasan di video saya yang terdahulu. Saya sudah menjelaskan. Dalam satu pohon ini. Bisa anggur kalau buahnya lagi bagus. Lagi berbuah lebat. Dia bisa menghasilkan buah 30 sampai 40 kilo. Kalau 50 kilo itu enggak bagus. Karena buahnya pasti sob. Layu dia buahnya. Sob dalam artian bukan layu-layu yang tadi. Yang saya lihatin tadi. Layu-layu begini. Seperti ini. Bukan layu begini maksudnya ya. Sob itu. Ini betul-betul layu teman-teman ya. Karena ini terjepit tadi di sini. Karena buahnya terlalu rapat. Dia sob itu. Dia kalau di video mungkin akan sama warnanya. Ini kalau warna ini ya. Ini disebut water bun. Atau green water ya. Karena dia ini hijaunya berbeda dengan ini. Coba lihat. Ini hijau betul hijau. Ini hijau agak kekuning-kuningan sedikit. Yang seperti ini. Jauh kekuning-kuningan. Yang ini hijaunya beda. Nah ini yang tidak boleh dijual. Tidak boleh dikonsumsi. Boleh sih. Tapi rasanya pahit. Asam dan pahit begitu. Tapi banyak orang enggak suka ya. Karena ini rasanya masam sekali. Nah ini yang disebut. Saya sebut sob. Kadang-kadang kalau ditekan dia itu agak sob. Kalau ini ditekan agak keras dia. Gitu. Yang idealnya. Kalau ada yang tanya. Yang idealnya berapa satu pohon berbuah. Idealnya itu 30 kilo. Itu ideal sekali. Ya itu sangat ideal. Jadi buahnya itu bagus. 40 kilo masih oke lah. Tapi kalau yang di atas jangan. Jangan sampai ada buah seperti itu. Terlalu banyak. Dia akan kualitasnya tidak bagus. Nah ini water bun. Ini sebut water bun teman-teman. Lihat. Tapi kecil dia. Ada water bun yang besarnya seperti ini. Nah itu juga. Salah satu penyakit dari anggur ini. Water bun. Angur hijau penyakitnya water bun. Atau green water. Coba lihat teman-teman. Nah ini kan beda ini. Bukan berarti. Nanti tanya bang. Itu kan masih muda. Oh tidak. Di saat panen pun. Kapanpun. Ya. Sampai musim dingin. Dan datang pun tetap seperti ini. Dia warnanya. Karena ini dia tidak mau berwarna seperti ini. Berwarna yang apa namanya. Agak hijau kekuning-kuningan. Dia tetap akan seperti ini. Coba lihat perbedaannya. Mungkin. Lain. Dia ini hijau. Hijau pekat ya. Kalau ini hijaunya. Hijau kekuning-kuningan. Nah ini yang beri yang bagus. Kalau ini ada buah seperti ini ya. Jenis anggur yang sultana atau manindi. Lebih baik dibuang saja deh. Itu tidak bisa dijual. Nah. Ini lihat teman-teman. Ini juga ada yang nyelip-nyelip sob begini. Nanti ini di saat panen ya. Ditrim-trim ya. Ini semua akan ditrim-trim. Diselek. Seperti itu. Jadi tidak bisa dijual. Nah ini tahun ini. Buahnya bagus-bagus. Nah ini. Nah ini. Bagus sekali buahnya ini. Nah kalau anggur yang mungkin mau diganti ya teman-teman ya. Kalau mau diganti akan dikasih tanda seperti ini. Ini akan. Pohnya akan diganti. Kemungkinan karena buahnya sedikit atau buahnya menghasilkan buah yang tidak bagus sebegitu. Kadang-kadang dikasih tanda juga. Tapi ini saya lihat buahnya masih bagus ini. Nah tapi kadang tanda-tandanya ini. Seperti yang dikasih pita itu. Biasanya mau diganti biasanya pohonnya itu. Oh bukan. Ini masih yang pohon ini. Yang tandanya ini. Ini punya. Pohonnya ini yang punya gitu. Tapi yang di sini juga. Buahnya. Buahnya bagus-bagus juga ini. Besar-besar. Tapi kemungkinan mau diganti tuh. Oke teman-teman. Sampai di sini. Untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini. Silahkan di share. Comment. Dan silahkan di subscribe. Agar saya bisa membuat video yang. Agar saya bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi ya. Oke. Salam sehat. Salam sejahtera. Saya bisa membuat video ini. Terima kasih.